Intro Halo guys, saya lagi channel CGM dan ini adalah episode ke-23 dari series The Journey Champions kita di Fast 19 Kita bakal lanjutin, dan ini masih di ceritanya Alex Hunter bener ya Dan kita itu udah mainin pertanian kelima kita kemarin di grup UCL Jadi tinggal sekali lagi main dan langsung fasek knockout Dan kita mungkin bakal langsung mulai aja dengan training session dulu Tapi sebelumnya, bentar gue ganti dulu difficulty sama audionya supaya ingat Biasanya gue lupa gitu loh, kalo misalnya udah habis training langsung pengen cepet-cepet main gameplay soalnya kan Oke, jadi kita langsung mulai training aja ya Jadi masih bersama Alex Hunter dan juga Real Madrid Dan, ya ini gue emang jarak antara episode ke-22 ke-23 cukup panjang ya kemarin Kemarin, kayak beberapa hari gue gak nge-upload kan Jadi, gue lagi minggu inilah, gue coba deh Untuk konsisten kalo bisa The Journey setiap hari naik Gue naikin Karena gue tau juga bahwa emang ini lagi lumayan seru sih Kayak gitu udah mau selesai chapter 2 soalnya kan Dan tuh pasti udah masuk ke chapter 3 udah mulai-mulai Ceritanya udah mulai plot twist segala macem nih Gue sejujurnya juga kayak gak sabar sih Pengen tau kelanjutan ceritanya seperti apa gitu Cuma kadang-kadang kan emang gue gak sempet aja karena arsenal kita juga lagi seru banget, career mode Jadi kadang-kadang suka bingung juga gue Prioritasin yang mana Kayaknya tinggal untuk kesempatan lagi di drill tackle Harusnya ada, aduh B lagi Kayak gak masalah deh, kalo masih B masih oke lah Kita lanjut ke training kedua kita Defending scenarios lagi, tapi ini lebih sulit harusnya Atau lebih gampang Lebih gampang ya, seolah dua main Oh iya ini lebih gampang kayaknya sih Atau lebih, iya ya Karena tadi Garrett Bell lawannya jilani Borja Mayor Atau sekarang Dilihat dari kualitas main aja beda udah Harusnya, wih Yah Baru bilang Borja Mayor lebih gampang lewat juga ternyata Oke udah excellent langsung dapet A Di yang tadi yang training kita defense Lalu Garrett Bell cuma dapet B gila Soalnya lawannya Garrett Bell juga Aduh Oke Kita tetap dapet A kita ya Hasilnya, jadi oke lah lumayan Dan sebenernya sih Ya stats defending buat seorang striker Well Ada bagusnya Tapi gak sepenting itu lah mungkin Kayak stand tackle Slide tackle dia cuma 6-1 5-6 gitu kan Gak bisa liat Gak gitu penting sebenernya Nah akhirnya mentor challenge kita ke unlock Waduh Oke jadi dia Ini yang selama ini kita belum pernah bisa mainin Karena belum Memenuhi barnya Dan sekarang kita udah bisa Mentor kita adalah Isco pastinya Dan kita bakal bikin challenge Ini apa ya? Belum pernah nih gue One on one contest Beat the defender and score more goals than your opponent Oke Jadi Lawan Isco kah kita berarti ini? 35% of shots on target from inside the box Are goals One in three I like the zods Yeah? Yeah Show me you can hit that percentage My pleasure Oke Kita udah sudah masukin 1 bola setiap 3 tendangan Waduh gagal Lawannya Isco beneran ya? Wah Isco udah 1200 loh Susah susah sumpah Gue kayak gak fokus Gila gue ngeliatinnya kayak yang bawah Padahal kita yang atas Alexander tuh yang atas Aduh gagal lagi Mereka udah 2 Isco udah 2000 Gila kita baru Kita masih 0 Aduh Kenapa lawan kita Kasemiro Susah banget Gak bisa lewat-lewat Kasemiro Ya ini sih harus retry sih Dan ini gak bisa retry lagi Gila gak bisa Sumpah Wah gila sih Udah 4000 Isco Kita masih 0 Belum ada yang on target sama sekali Akhirnya kena sekali Gila Baru sekali ini juga Oke Untung bisa di retry loh Sumpah Duh Ini karena lawannya Kasemiro juga nih Oke lewat Oke 750 lah Oke lah not bad lah Isco masih 50 tuh Dapet Yes Good job 1300 kita Dia 900 Masuk please Aduh Dia juga Kena tengah Masalahnya posisi kita tuh Gak enak banget Gila buat Buat mendang ke pojok Waduh Dia udah ada di atas kita loh Wah gawat nih Kalah lagi sumpah Gak nyaka Gue udah tinggal 2 detik lagi Abis Wah gila Susah banget sih sumpah ini Ferry try lagi Asli susah Waduh Minas lagi Kayaknya Aduh Susah juga ya Cuma kalau misalnya Ngelewatin dia dulu tuh juga Gak gampang gitu loh Ngelewatin Kasemiro tuh gak gampang sumpah Tuh liat aja Baru gue dribble deket dia dikit Dibuang bolanya Wah udah kena dia Kita kena tiang dong Aduh Sumpah Dia 1800 Isco kita baru 200 Yaudah ini mah kelar lagi Kalah lagi kita Gila Gimana cara nyelesain nih Challenge dah Liat No bahkan nilai kita gara-gara minus 2 kali Sumpah sih Kesemahan terakhir kita nih Ya ampun Isco udah seribu Kita gagal Please Oke gope Dia berkurang jadi 900 Please masuk please Yes Kayaknya kita ada 2 kali lipatnya dia Aduh dia kena tuh barusan Kita malah minus Gantian dia yang 2 kali lipat Ya ampun Liat aja udahlah Gak mungkin bisa Gila susah banget cuy Langsung jauh banget Liat tuh Gila tuh mau tendangan dia Kena target Kita enggak Liat kena lagi Astaga Yaudah lah Gagal lah Gagal lah Udah Hmm Konsistenci is the key Alex Keep working it will come Thanks Mick No I'm betting nah I believe you Gue gak tau sih Hmm Kalo misalnya sukses Apa yang bakal didapet Alex Hunter gitu loh Apakah Ngebush Atributnya dia Atau gimana gak ngerti gue Tapi pasti ada sesuatu gitu Diet and recovery Are as important As our training regime Oke jadi kita udah selesai Untuk Training session Alex Hunter Di episode ini Dan kita bakal langsung liat Apakah kita langsung mainin pertandingan terakhir Di fase grup UCL Atau kita bakal Mainin pertandingan lain Atau bahkan Mungkin pindah ke Karakter lain Enggak Enggak pindah karakter Dan kita bakal main Langsporting Oke Jadi Kita main away Ke Portugal Dan Ini artinya pertandingan terakhir Kita di fase grup UCL Jadi kita langsung aja Bakal main Starter lagi-lagi Alex Hunter Oke Formasi sama P33 Pemainnya pun gak gitu berubah Kita masih main sama Gareth Bale dan Asensio Di Front trim Formasi P33 Oh kita punya Objektif ini Disuruh Suksesin yang tadi Mentor Challenge Tambah 5000 followers Tau deh abis ini Masih bisa gak ya Dan Saat ini sih Kita statusnya udah pasti Lolos dari grup Dan udah pasti juara grup juga Jadi kayak Apapun hasil pertandingan ini Mau kita kalah pun Kita tetep bakal jadi Juara grup gitu Karena jarak kita sama Tim di posisi kedua Itu udah terlalu jauh Jadi Oh pertandingan ya Harusnya sih gak usah Dengan squad kayak gini juga Gila loh PTG Nurunin tim Utama kita Di pertandingan ini Ya harusnya bisa Rotasi banget sih Karena Ya apapun terjadi Gak bakalan Berubah juga Kelasemennya Tapi ya Dia mainin tim Seperti ini Tim bagus kayak gini Mempermudah gue sih Jadi gue harusnya Gak usah protes Dan Tottenham sama Sporting Yang lagi berjuang Buat lolos nih Jadi kayak Sporting yang jadi lawan kita Pastinya pengen banget menang Karena mereka masih bisa lolos Kalau mereka menang Dan Spurs drop point Mereka yang lolos Kebalikannya Tapi kalau misalnya Mereka kalah disini Lawan kita Dan Tottenham yang menang Lagi Tottenham yang lolos Jadi Lawan kita punya sesuatu lah On the line Yang bikin mereka Bakal mungkin Main lebih bagus Daripada Kalau misalnya mereka Gak punya apapun Gak punya tujuan Di pertandingan terakhir Fase grup ini Dan feeling gue sih Tottenham harusnya bisa menang Lawan Siapa sih Ayaks ya Atau lagi tim Di grup kita Ini dia yang tadi gue bilang Kuatan penuh Literally kuatan penuh Gareth Bale Asensio Luka Modric Sergio Ramos Bahkan turun Keepernya Kortowa Bener-bener Tim utama kita semua Dan Line up dari Sporting Ada beberapa pemain Yang biasa gue lihat Turun Sebagai pemain utama Gak main Mereka malah main Dumbia Di depan Nani Kay Gak tau nih Kayak jadi mereka yang rotasi Sebastian Kotes Gak dimainin Basdos Gak dimainin Menarik Malah jadi Sporting Yang rotasi Di pertandingan ini Gila Mereka di sepasar aja tuh Sedangkan kita Tim utama Gila yang turun Carvajal Varan Ramos Marcelo Tengahnya Tony Cruz Gila Luka Modric Isco Dan bench kita pun Bener-bener semuanya tuh Masih kayak yang Benzema Kasemiro gitu Ada semua Menarik sih nih Ya harusnya sih kita bisa menang ya Dan sekarang berarti Fokus gue bisa Ke Alexander nih Oke jadi ini dia Kick-off walk pertama Pertanian Pekan keempat Atau match day ke Kempat lagi ke-6 Maksud gue Match day ke-6 Yaitu Match day terakhir Di fase grup UCL musim ini Kita udah pasti lolos Sebagai juara grup Tapi pastinya Demi prestis juga Kita harus Pastikan kita gak kalah Di pertandingan ini Walaupun sporting Pastinya bakal berjuang Mati-matian Untuk nyetak gogong kita Karena itu yang mereka butuhkan Demi lolos ke fase knokat Atau UCL Mereka masih bisa lolos tuh Bedanya sepoin doang Mata tontonam mereka Oke Tony Cruz sekarang Dari ke Alexander Bisa over the top Ke Luka Modrik Asensio crossing mungkin Come on Modrik Finanx shot kali ke kanan Masuk Wah gila tipis banget Tendangan dari Luka Modrik tadi Sayang Oke not bad Lumayan bagus juga tadi Alexander udah punya Satu Passing Umpan yang Gak berbuah goal Tapi cukup membahayakan Gawang mereka Overtop Kalo ke Modrik tadi Oke dapet Good job Tony Cruz Kasih ke Modrik Ini dia Alex Hunter Hasil Modrik Lebar ke sikir ada Asensio Shooting mungkin Diblok sama Gaspar Sayangnya Oke Not bad rating itu Langsung naik 0.5 Jadi 65 Bell Kasih ke tengah Ada Marcelo Di tepi skipper mereka Ditinju keluar Dapet itu Oke good Tony Cruz Kasih ke Alex Hunter Hunter balik badan Shooting ke ikanan Goal Yes Akhirnya men Alex Hunter 13 menit Dibutuhkan untuk Alex Hunter Nyetak goal Buat Real Madrid Ucaya lagi Good job Satu kosong Buat tim tamu Dan emang sih Enak sih Beda banget sih Kayak kalo misalnya Kita main lepas Dimana kayak Ini pertandingnya Udah gak ngaruh kan Hasilnya gitu loh Gue lebih fokus ke Yaudah Alexander Yang penting nyetak goal aja Kayak lebih enak sih Yang mainnya Kalo main lepas kayak gini Ya sebelum-sebelumnya Kan gue bener-bener kayak Kita harus menang nih Yang penting Real Madrid Itu dulu yang menang Karena kan Kita belum tentu Lolos dari grup kan Masalahnya tuh itu Tapi dengan Status seperti ini Sekarang kita udah pasti Bahkan Juara grup Bukan hanya lolos dari grup Gue bisa fokus Kales Hunter Dan ini yang Kita butuhin Jadi nih Pertandingan Gak bisa lagi Gue bisa Bikin Hunter Nyetak goal sebanyak-banyak Boleh banget sih Kayak mungkin Coba buat dapetin Hat-trick pertama Dia di UCL Walaupun itu Sounds agak optimis ya Karena ini mau ngasih Awal pertandingan banget Sportingnya juga Belum panas sekali Kalo misalnya Kita bisa lakukan itu Mantep sih Karena ini pertandingan Yang nothing tulus gitu loh Kayak ya Terserah mereka Mau nyetak golok-golok kita Berapa juga bodo amat Yang penting Kita bisa nyetak golok-golok Mereka lebih banyak gitu Karena emang kita kalah pun Gak masalah Yes Aduh Kebuang tadi Bukannya dibuang Tapi kebuang Gak sengaja soalnya itu Gak mau buang gue sebenernya Asensio dapet Ah sayang banget Dapet Yes Ales Hunter Tackle Waduh Bersih tacklenya lagi Nani Kemain yang bisa merepotkan Kalo dilepas Kayak gitu tadi Lari Woi Wih Gila sumpah Ngeri banget Ngeri banget Ngeri ya Tunggak gol 22 menit Masih belum berubah skor Setelah Golnya Alexander tadi Modric Kasih Asensio Ini dia Alexander Idi Mantep banget Dapet lagi Kuat kuat Yah gak kuat dia Sisiknya gimana Alexander Ya ampun Skor ditabrak Menjatuh gitu Gak pelanggaran lagi Sid Kacau udah Waduh kosong Itu gak offside Sid Hah Sumpah lu Oke Turang sih Kelihatan banget Ya tadi Main di depan Pemain yang lain Sensio Aduh Asingnya men Kelihatan sih Sporting Bener-bener kayak Emang Mau nyoba Buat menang gitu loh Karena mereka mainnya Bener-bener gak Gak tertutup kayak Tim-tim pada umumnya Kalau ketemu Real Madrid Berani mereka mainnya Bagus gila Tackle dari Carvajal Oke kalau gitu Kita harus delay-delay Dikit lah Gak bisa kita Main Hajar-hajar Langsung aja ke depan Karena mereka juga Siap nyerang kita gitu loh Jadi mending kita main Pelan-pelan dulu aja Atau tempo sendiri Karena toh kita juga yang Lagi di posisi unggul kan Jadi harus mereka yang keluar juga Buat Rebut bola dari kita Dapet Asensio kan ini Yang gue bilang nih Kosong banget tuh Asensio masih lari Bisa kasih ke Alexander C'mon Itu Isco kosong sih Bisa jadi asis loh Shooting No Gila kalau misalnya itu Isco dapet Asis loh dari Alexander Dan itu bisa naikin Bar partnership aja sama Isco Garrett Bell Kasih ke tengah Ada Marcelo Gagal Modric bisa balikin lagi mungkin Isco Aduh Baca Masuki penghujung buang pertama Skornya masih belum berubah juga Atau kosong Bagus banget Aduh Alexander Posisi nya agak salah Kasih Isco Kasih Alexander Buset Itu Kagak pelanggaran sih Gila Cedera lagi Alexander Bagus banget kalau cedera Enggak ternyata langsung bangun lagi Oke Halftime whistle Sementara cuman goal Tunggal nya Alexander Jadi pembeda di bawah pertama Dan untungnya gak cedera sih Hunter Dan emang cuman dari satu-satunya Total tembakan di juga Di bawah pertama gitu loh Jadi Jelas bahwa Pertahanan in Sporting Jadi lebih ketat Sejak Kita berhasil nyetak gogong mereka Jumlah shot dan on target Bahkan sama persis loh 3 shot 2 on target Posisi nya mereka Unggul 2 persen Gila Enggak mereka Unggul 4 persen Oke Dapet Gareth Bale Good Kasih ke Alexander Ternyata Di block tadi Tengok cedemi lagi Gitu Marcelo kosong Crossing Ketian jauh Dapet Goal Ya ampun Masih Tipis Lender Isco Barusan gila Sayang banget Tenang banget tuh mereka sih Ukurannya untuk tim yang harus pastiin Dapet kemenangan ya Soalnya imbang aja tuh Gak cukup Butuh mereka At least harus menang Kecuali Tottenham Kalah Banyak Jadi goal difference nya dia minus Yah Crossing nya begitu Atau mungkin ya Kemungkinan kedua yang tadi gue bilang pertama Udah pasrah mereka Sporting Kayak mungkin mereka prefer Finish di urutan ketiga Dan main di Europa League kali Dapet Oke good Garrett Bell Tony Cruz Modric Aduh gagal itu Rainbow flick nya True ball tuh gak nih Alah 30 menit Sisa Dan ini mengerikannya kita Kagak punya kesempatan sama sekali dari tadi nih Gue cuman takutnya Alas nantar diganti Bagus banget Hunter Over the top Ya kejauhan gak itu Dapet please dapet Asensio Yah offside Seriusan Ya ampun Oke instruction dari lo PTG Kita liat Target rating 7 2 asis bayangin sama menangin pertandingan Target ratingnya 7,7 Sorry 2 asisnya itu sih Agak-agak tricky Gila Oke good job Interception bagus dari Alex Hunter Kasih ke Asensio Sipu baca Passing nya Alah Kosong ya Cover Harpahal Yes Bagus Dapet Oke good job Tony Cruz sekarang Kasih ke Alex Hunter lagi Hunter kasih ke Luka Modric Aduh Lagi lagi Kelamaan 2 asis kayaknya sih Susah sih Jadi mungkin kita incer target rating 7,7 aja Susah Sama menangin pertandingan pastinya Yes Nice Garrett Bell Garrett Bell bisa kasih ke Nope Kasih ke Alex Hunter Ini goal Asis aja deh Dapet Asis 1 Oke Itu kan gara-gara instruction Tadi Alex Hunter aja Atau yang goalin ya Tapi ya Instruction nya Nyuruh dapet Asis abisnya Ya udah Gue bikin Asis aja lah Dan tadi Kadar lagi memungkinkan juga gitu loh Emang kebetulan ada Luka Modric juga di tengah kan Kalo misalnya emang Alexander sendiri Ya gue goalin lah Pake Hunter Oke Jadi ya ini sekarang jadi bisa sih Untuk kita dapet 2 asis Tinggal 1 lagi soalnya nih Sisa waktu masih sekitar 20 menit lah Karena-karena emang pentingnya Ngelet instruction tuh ya itu Kalo tadi gue gak ngebacain instruction Pasti kan ya gue goalin aja Pake Alex Hunter Gue coba Sebenernya instruction nya minta Untuk gue bikin asis gitu loh Terkadang ya emang Kita harus Ngeliat apa maunya pelatih juga sih Gak bisa sembarangan Kayak yang penting itu nyetak goal Nyetak goal aja Dan itu juga harus tunjukin Bahwa emang kita Pemain yang bisa Berguna buat tim juga Gak sekedar cuman Marok dan nyetak goal diri sendiri gitu kan Kayak 1 lagi bisa sih harusnya Walaupun waktunya udah semakin Menipis Tapi begitu juga harapan Buat Sporting Rollers Group Yang semakin tipis Mencuali mereka bisa nyetak goal sekarang Nope Hah pelanggaran Sumpah sih Free kick buat Sporting Menkeliatan Nani yang bakal ambil Langsung Oke dia latir sama dia Dikasih pendek Block dong siapapun Oke Itu off target Terlalu tinggi tadi Ya 15 menit terakhir Semoga dia bisa Odrio Zola kok di tengah ya Ngapain pak Ramos jadi Back kanan Aduh Yes dapet dong Hunter Mana orang please Gue mau assist Goal Nooo Aduh Itu padahal bisa Dapet 2 assist Kalo itu goal Ya ampun Sayang banget dah Bell tadi yang gagal ya Aduh Ya sejujurnya emang agak sulit Di posisinya sih Ah Yo Odrio Zola Masih punya stamina banyak kan Eh Oke good Sensio kasih ke Alex Hunter Itu kasih over the top Garrett Bell Dapet Ya tapi gak assist Kalo ini pun Kalo goal pun Karena udah kesentuh main mereka tadi Mana pemain tengahnya ya bang Astaga Bola kita Yes Bagus sekali sih Offensive foul mereka Oke masuk ke 3 menit Akhir pertandingan Modre Kasih ke Isco Ada Tony Kroos Lebar Kasih ke Ala Kerebut lagi Wah nengitnya lumayan tinggi sih 8,8 Liat deh Masih 1 assist Ini loh Gatel aja gitu loh Kalo dibikin 1 assist Terus gagal Jelasin objektif Suruh 2 assist Kan Nambung banget gak sih 3 menit injury time Sampai terakhir buat Alex Hunter Mendapat sesuatu Dari pertandingan ini Ya keliatannya gagal Ya Cuma dapet kartu doang deh Maaf deh Gue mau ambil Tungguan dari belakang tadi Artu kuning Buat Alex Hunter Di injury time Ya Gak apa-apa sekali-sekali Dapet kartu kuning mah Menunjukkan bahwa Emang dia Ada niat buat Ngerebut bola balik Bukan striker males Yang yaudah gitu loh Memain lawan megang bola Diam aja Karena bagus kok Untuk Seorang striker Melakukan tackle-tackle Kayak gitu Walaupun emang ya Pastinya karena dia striker Dia jadi gak punya teknik tackle Yang terbaik lah Hunter Over the top Ya Eh dapet lagi nih Over the top lagi Ya ampun Kelar dah Ya Greget gak sih rasanya Gila Padahal kita bagus mainnya ini Satu-satunya asis men Dan Real Madrid udah Jauh banget gila di atas Ya emang kita mau kalah pun kan Tetap juara grup kan Dan sekarang kita akan menang disini Artinya Sporting gak lolos grup Coba nih gatelnya ini Kira-kira diminta 2 asis Sumpah Kesel gak sih rasanya Greget aja gitu loh Uuh Jadi gak masalah lah Gue sih ya prefer Alexa terdapat goal sih Sejujurnya Jadi itu dia Pertandingan terakhir kita Di fase grup Yang artinya nih Bener-bener kita Udah bakal mulai seru nih Setelah ini Kayak Well ya grup mah mungkin Buat tim KRL Madrid Yang udah juara bertahan bertahun-tahun Biasa aja lah gitu loh Gak ada gregetnya mungkin Mulai gregetnya nanti nih Begitu masuk ke Fase knockout Wah Ini Jadi harusnya nih ya Abis ini kita lanjut Besok itu Episode selanjutnya Maksudnya ke Cerita Danny Williams Sudah Karena alasan tuh udah kelar semua kan Maksudnya udah kelar sampe Grup abis gitu loh Sedangkan si Danny Williams Gue lupa deh Waktunya terakhir kita main Udah nyampe ke Pertandingan keberapa Dan itu Danny Williams tuh agak ngering Gak lolos group tuh Everton soalnya kan Kalau kalian inget Susah men Grupnya ada PSG lagi Gimana coba tuh Jadi ya ini Hopefully sih Kita bisa pastikan Alexander dan Danny Williams Dua-duanya lolos group sih Supaya ceritanya juga Enak gitu kan Ada ceritanya Misalnya gak lolos group ya Ceritanya hilang tuh Danny Williams Kagak ada ceritanya deh 85 Yes Tembus 85 Overrating dari Alexander Luar biasa Mantep-mantep Gila sih Pemain masih muda Dan tuh dia This club is all business On to the knockouts Perjalanan Alexander di UCL Berlanjut ke Fase gugur Fase knockout Oke Tottenham lolos sebagai runner up Dan anyway Ternyata tadi Kalau misalnya sporting menang pun Tetap mereka gak lolos Karena Tottenham berhasil menang Oke Kita bakal advance Dan Kita lihat Selanjutnya Oke Jadi emang bener Berarti Chapternya Alexander selesai Tiga objektif Kita berhasil dua Finish top of the group Tambah 10 ribu follower Tapi yang kita gagal adalah yang Mentor challenge Yang tadi yang Isko Itu susah banget Anyway Yang pas training Jadi itu yang gagal Tapi selesai kita sukses Dan Itu artinya untuk chapter 2 Kita udah selesai bersama Kim Hunter dan Alexander Sisa Danny Williams Jadi fix sih ini Danny Williams Bakal harus kita lanjutin Di episode selanjutnya Dan Sejujurnya Emang yang paling gue gak sabar Cerita Danny Williams sih Karena apa? Karena emang Ya lagi paling sulit Ya gini nih Recommendednya Dan Oh Kita ketemu PSG Wah ini episode selanjutnya Seru banget sih Danny Williams nih anyway Karena kita balik ketemu PSG Untuk kedua kalinya ya Kita ketemu sempet kalah kan Yang di pertemuan pertama Ya 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 Ini seru nih Ketemu Terry Williams lagi nih kita Dan gue lupa deh Kelasemennya sekarang tuh Seperti apa di grup kita Kita coba liat ya Mungkin ini pertandingin penentuan Kita lolos tau gak dari grup Kali bisa jadi loh Kita lihat Kelasemen dari grupnya Oke Jadi 4 pertandingan Kita di posisi kedua Ya gak seburuk itu Tapi ini pertandingan PSG Berarti ini emang penting banget nih Ya 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 Ajax bakal ketemu Syaktar Ya ini pertandingan PSG Penting banget At least imbang sih Kalau kita kalah Bakal sulit loh Kecuali Syaktar sama Ajax imbang ya Kalau misalnya Syaktar sama Ajax imbang ya Poinnya juga mesti segitu-segitu aja Cuma PSG udah di atas sendirian Kalau kita bisa kalahin PSG Kita masih bisa ngincar top spot Di grup A nih Posisi pertama Jadi ini pertandingan selanjutnya sih Di episode besok bakal gila Seru banget nih sumpah Oke jadi kayaknya itu aja dari gue Untuk episode ini Kita udah selesai chapter kedua Bersama Hunter dan juga Alessandra dan King Hunter Dan berarti Sisa dan Williams Harusnya sih tinggal sisa main 2 kali lagi Berarti ini ya Kan baru 4 pertandingan kita main di grup kan Berarti tinggal sisa 2 pertandingan UC Alpha Segrup lagi Terus langsung kita bakal Lanjut ke chapter ketiga Dan ini yang gue notice Ternyata kan waktu itu di awal Gue kira kita bakal main setiap pertandingan Di musim ini kan Termasuk pertandingan Liga gitu Ternyata enggak loh Ternyata kita cuma kayak main Pertandingan UCL doang Di skip-skipnya banyak banget ini Jadi Ya berarti emang The Journey Champions ini Gak sepanjang itu Makanya gue gak heran Kayak ada youtuber-youtuber lain Yang main cuma nyampe Episode 30-20an Udah kelar gitu loh Ternyata emang Ceritanya gak panjang Karena kalau misalnya main setiap Pertandingan Premier League Dan pertandingan UCL Kan pasti panjang banget Jadi Ya kita Seperti biasa Seperti yang gue udah bilang Kita bakal nikmatin setiap Momentnya Series The Journey ini Karena emang ini adalah yang terakhir Dari 3 tahun The Journey Mulai event 17-19 Jadi Ya nikmatin aja Walaupun emang gue tau Bahwa di channel CJM Bertele-tele banget Bener-bener lama banget The Journey-nya Satu episode Satu pertandingan Dan full juga 90 menit Gak gue cut Di saat mungkin youtuber lain Masukin 3 pertandingan sekaligus Dalam satu episode Tapi itu yang gue bilang dari awal Gue pribadi mau nikmatin Dan gue mau kalian juga nikmatin semuanya Gak terlewat Sama sekali Makanya gue gak cut sama sekali Jadi Sekali lagi Episode selanjutnya Kita bakal langsung Main lawan PSG Di pertandingan yang sangat krusial Buat Everton Dan juga Danny Williams Jadi Kalian tunggu aja Episode selanjutnya Itu aja dari gue Untuk episode ini Selamat buat Alexander Dan Real Madrid Yang udah pasti lolos Sebagai juara grup Udah lolos bahkan Ke fansok knockout Itu aja dari gue Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax